Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Alpani Siding dan Setyon Dengan NIM 18302711 dari Pendidikan Biologi 3 2018 Beklah disini saya akan melanjutkan RPP saya yang berjudul Enzim Beklah saya akan menjelaskan materi saya dalam bentuk video animasi Pengertian Enzim Enzim atau vermen merupakan senyawa organik yang lazimnya adalah protein Yang mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisis Enzim ini hanya bekerja sebagai katalisator organik terhadap reaksi-reaksi substrat spesifik Yang mana kegiatan enzim bergantung pada suhu, pH, dan konsentrasi ion Nama enzim Nama enzim ini dibentuk dari nama substrat atau nama reaksi yang dipercepatnya Dengan menambahkan akhiran ase Contohnya, urease berarti enzim pengurai ureum Protease, enzim pengurai protein Kemudian lipase, berarti enzim pengurai lipid Reduktase, berarti enzim yang mempercepat reaksi reduksi Kalau hidrolase, berarti enzim yang mempercepat reaksi hidrolisis Penghasil enzim Ada dua penghasil enzim Itu ada mikroorganisme dan ada tumbuh-tumbuhan Nah, mikroorganisme itu berasal dari bakteri ataupun jamur Contoh enzimnya ada lipase, amilase, stroptokinase, dan penisilinase Nah, kalau dari tumbuh-tumbuhan Itu dilakukan ekstraksi biasanya ya Yang mana hasil akhirnya nanti berupa ekstrak yang berbentuk kristal Contohnya, papase Ada bromelin juga ya Penyusun enzim Berdasarkan senyawa atau gugusan yang terkandung dalam enzim lengkap Atau holoenzim Enzim terdiri Yang pertama, itu gugus protein Yang disebut apoenzim Nah, gugus ini mudah mengalami denaturasi Misalnya oleh pemanasan Yang kedua, gugus non-protein Gugus ini disebut gugus prostetik atau koenzim Kelompok ini berperan dalam metabolisme sel tubuh Cara kerja enzim Salah satu ciri khas enzim yaitu bekerja secara spesifik Yang artinya bahwa enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu Nah, cara kerja enzim ini ada dua teori Yang pertama, ada teori gembok dan kunci Yang kedua, ada teori ketepatan induksi Nah, kalau menurut teori gembok dan kunci Enzim ini diumpamakan sebagai gembok Yang memiliki bagian kecil dan dapat mengikat substrat Nah, bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif Sedangkan substrat diumpamakan kunci Yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim Nah, kalau teori ketepatan induksi Bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel Sehingga dapat berubah bentuk Menyesuaikan bentuk dari substratnya Oke, baik Kita lihat pada gambar Itu ada gambar bagian atas Ada enzim dan substrat Nah, yang mana menurut teori gembok dan kunci Enzim itu dibaratkan sebagai gembok Sedangkan substrat itu adalah kunci Nah, sisi aktif enzim Nanti dia akan mengikat substrat Sehingga nanti terbentuk kompleks enzim dan substrat Untuk menghasilkan suatu produknya Nah, kemudian pada gambar nomor 2 Bagian bawah Itu ada enzim juga sama substrat Nah, menurut teori ketepatan induksi tadi Bahwa sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel Ya, jadi sisi aktif enzim itu Dia akan mengikuti bagaimana bentuk substrat Ada gambar A dan gambar B Nah, jadi kalau substratnya seperti gambar A Berarti sisi aktif enzimnya mengikuti gambar A Seperti pada gambar B Maka enzimnya akan mengikuti pada gambar B Sehingga nanti terbentuk kompleks enzim dan substrat Sehingga menghasilkan suatu produk Selanjutnya, fungsi enzim alamnya Nah, ada beberapa fungsi enzim secara alamnya Yang pertama, berfungsi dalam proses pencernaan Nah, dengan cara menguraikan lemak, protein, dan karbohidrat Kemudian berfungsi dalam reaksi-reaksi yang berhubungan dengan proses pernafasan Dan berfungsi dalam efek-efek vitamin yang berhubungan dengan kerja enzim Nah, misalnya defisiensi suatu vitamin Nah, sebenarnya karena kekurangan enzim Kemudian berfungsi dalam keseimbangan hormon Nah, keseimbangan hormon terpelihara dengan adanya sintesis Atau penguraian hormon yang berlebihan oleh antagonisnya Kemudian melindungi jaringan tubuh terhadap efek enzim yang dihasilkannya Misalnya, zat perintang tripsin yang dapat meniadakan kelebihan tripsin Kegunaan preparat atau sediaan enzim Yang pertama, itu membantu proses pencernaan Yang kedua, membersihkan dan menyembuhkan luka Nah, dengan cara mencerna secara selektif jaringan-jaringan yang mati Tanpa merusak jaringan yang sehat Termasuk melindungi pembuluh darah yang mengelilingi luka tersebut Kemudian yang ketiga, menghilangkan radang atau bengkak pada pengobatan luka Berdasarkan hasilnya, yaitu sebagai anti-radang atau anti-implamatori Misalnya, papase, protease, amilase, streptotidase, dan streptokinase Yang keempat, itu menguraikan molekul-molekul pibrin Yang menyebabkan pembekuan atau penggumpalan darah Pada pengobatan trombosis dan trombopleditis Yang lebih dikenal dengan anti-koagulansia Misalnya, enzim streptokinase Kegunaan yang lainnya, yaitu membantu diagnosa suatu penyakit Yang pertama, ada glukosa oksidase Digunakan sebagai penentu kadar glukosa dalam urin pada penderita diabetes Kemudian ada urikase, yaitu sebagai penentu kadar asam urat dalam darah Pada penderita gangguan ginjal, encok, dan lain-lain Kemudian, analisis kadar enzim laktat dehidrogenase dalam serum darah Sebagai penunjuk, adanya jaringan yang mati di suatu tempat dalam tubuh Karena kekurangan darah pada penderita kanker atau trombosis koronar Epek samping Epek samping dengan adanya keberadaan enzim ini sedikit sekali Dan itu pun jarang terjadi Nah, alergi terhadap streptokinase terjadi karena enzim adalah protein yang merupakan antigen Dan merangsang pembentukan antibody Obat-obatnya, itu ada enzim-enzim pankreas dan pepsin Itu sebagai obat pada sistem pencernaan Kemudian ada bromelain atau ananase Yang berhasil sebagai anti-inflamasi atau anti-radang Kemudian ada papase atau prolase Merupakan enzim proteolitik yang berhasil sebagai penghilang bengkak Kemudian ada streptokinase dan streptodornase Streptokinase bersifat pibrinolitik Yaitu mengorekan pibrin Sehingga nanti dapat mengencarkan serta melarukan nana yang kental dan beku Nah, enzim ini digunakan pada pengobatan impak jantung Dan untuk menyembuhkan impeksi yang bernana Nah, enzim ini dapat mempertinggi Efek penggunaan antibiotika Demikian, semoga video penjelasan kali ini Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh